Pemirsa permasalahan yang dihadapi Nikita Mirzani seolah tak kunjung usai. Belum selesai dengan kasus dugaan penganiayaan yang dilaporkan mantan suami siri Niki di Polatif, Niki juga harus menghadapi kasus dengan mantan suaminya Sajat Ukra terkait hak asuh anak. Terlebih beberapa hari lalu Niki sempat heboh melabrak pengacara Elsa Sharif yang merupakan kuasa hukum Sajat Ukra. Heboh amukan Niki pada Elsa di salah satu acara talkshow tersebut sampai saat ini menjadi trending nomor satu di Youtube. Dari kehebohan amukan Niki pada Elsa muncullah imbasnya. Kali ini Niki menabuh genderang perang kepada Poppy Kelly yang merupakan putri angkat Elsa. Peperangan tersebut berawal dari komentar Poppy yang membela sang ibu dengan netizen yang membela Niki. Namun dalam berkomentar, Poppy menggunakan bahasa kasar bahkan sampai menyebut dan menuduh Niki bekerja sebagai wanita malam. Hal ini tentu membuat Niki geram hingga akhirnya beberapa hari lalu Niki mendatangi Polda Metro Jaya untuk melaporkan seorang berinisial PM atau PK yang diduga adalah Poppy Kelly, anak angkat Elsa. Yang kita laporkan jadi seseorang wanita, inisialnya papa mama ya, alias papa kakek ya. Jadi diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik karena dia telah memposting atau mendistribusikan sebuah kalimat di dalam Instagram. Di mana dia menyebut nama Niki Kamil Karni telah dianggap sebagai seorang perempuan yang tidak benar. Padahal Niki ini kan punya anak tiga, seorang pekerjaannya jelas, dia adalah seorang pekerja seni. Jadi itulah sehingga kita laporkan, diduga melakukan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media elektronik. Sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 3, contoh pasal 45 ayat 3 undang-undang ini. Niki mengungkap bahwa tak merasa sakit hati dengan pernyataan Poppy lantaran memang tidak ada bukti perihal pekerjaan yang dituduhkan ke Niki. Niki merasa selama ini dirinya punya pekerjaan sebagai pekerja seni, bukan pekerjaan yang dituduhkan Poppy. Namun Niki melapor lantaran komen yang dilontarkan Poppy sudah dibaca banyak orang. Benarkah ungkapan yang dilontarkan Poppy, lantaran Poppy merasa tidak terima, Niki sudah menghina ibunya saat di layar televisi. Tidak ada berkata kotor, tidak ada berkata kotor, tidak ada menghina, cuma bernada tinggi, jadi tidak ada masalah. Oh anak angkatnya Ibu Elsa Sarif, dia komen di postingan Niki. Ya tadinya sih males ya, maksudnya kayak ngelapor-ngelaporin gini. Maksudnya nanti pasti orang pada bilang, ah gak mau dikatin pakaiannya gitu. Makanya jangan pernah mengejudge orang dari cara berpakaian. Orang berpakaian terbuka kan bukan, begitu kan. Tadinya kalau misalkan dia yang nyolot banget sampai bawa-bawa, gak mau dilaporin juga. Tapi makin kesini kok dia makin ini nantangin. Nikita Mirzani merasa perlu melaporkan Poppy, lantaran sudah melakukan pencemaran nama baik. Kuasa hukum Niki yaitu Fahmi Bahit juga mengungkap bahwa kalimat yang dilontarkan terlapor sangat tidak pantas untuk dibaca. Akankah Niki membuka jalan damai jika pihak Poppy meminta maaf pada Niki atas komentar yang kurang santun tersebut? Jelas kukri ada, saksi ada, dan ini semua masyarakat, banyak yang sudah tahu. Dan bahkan menegur Niki. Satu hal yang harus dipahami, Niki ini punya anak juga, seorang wanita yang mempunyai tiga orang anak bekerja sendiri. Dan kalau sampai kalimat-kalimat yang menyeselidikan nama baiknya ini dibaca oleh anaknya, kasihan anaknya, kasihan dirinya. Padahal dia jelas pekerjaannya adalah pekerja sendiri. Bukan sebagaimana yang dikatakan oleh seorang yang kita laporkan tadi. Terima kasih telah menonton!